Kapolsek Taman Sari, Jakarta Barat membantah terkait informasi bahwa polisi akan memberi uang 1 juta rupiah kepada masyarakat yang menemukan perempuan yang membeli obat nyaris tanpa busana di sebuah apotek di kawasan Jakarta Barat. Perempuan yang belum diketahui identitasnya ini mengunjungi sebuah apotek sekitar pukul 22.30 hari Jumat lalu dengan hanya menggunakan celana dalam saja. Perempuan tersebut membeli obat. Usai membeli obat, ia sempat memberikan uang kepada pengemis dan langsung masuk ke taksi. Hingga saat ini, Kapolsek Taman Sari, Jakarta Barat yang menyelidiki kasus ini masih belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Taman Sari, AKBP Erik Frendris, langsung membantah terkait beredannya informasi bahwa polisi akan memberikan uang 1 juta rupiah kepada masyarakat yang menemukan perempuan tersebut. Sampai dua menit lebih lah ya, ngobrol-ngobrol, udah sama kasir langsung jalan, luar. Sempet ngasih pengemis di situ. Saya kurang tahu dah ada kasirnya berapa, saya kurang tahu. Bapak itu, udah dia jalan, sampai ke taksi lagi. Udah saya keluarin. Kalau kata Bapak, dia sehat atau gak buat sewa? Kalau dibilang, kalau kata sewa, sehat-sehat. Tapi dalam apotek Roksi itu, dia lagi belanjarnya rada-rada kayak orang kedinginan. Terima kasih telah menonton!